Mewujudkan kemerdekaan yang benar-benar nyata dirasakan untuk semua wilayah Republik Indonesia memang berat. Perlu perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan. Namun kalau tidak berusaha mencobanya, sangat mustahil bisa diwujudkan. Salah satu wilayah yang kami telusuri dan buka sebagai senter tangan pengharapan yang baru adalah Dusun Bente. Untuk datang ke dusun ini, kita perlu naik mobil dari kota Palu 4 jam menuju kota Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Selanjutnya naik mobil ke arah kecamatan Riopakava selama 2 jam. Dan dilanjutkan naik motor gunung 2 jam menuju Dusun Bente. Akses yang benar-benar berat karena jalan yang dilewati benar-benar tidak bisa dilalui kendaraan bermotor jika kondisinya hujan dan licin. Sehingga harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sangat bersyukur, akses bisa kami tembus dan kami bisa melihat secara langsung Dusun Bente ini. Kondisi kampung yang benar-benar boleh dikata masih sangat tertinggal, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berdiri di atas tiang-tiang kayu, dan akses jalan tanah berlumpur sebagian besar mewarnai keadaan kampung ini. Akhirnya, kami memutuskan membuka Dusun ini menjadi senter yang baru, dan mengutus 2 orang guru pedalaman untuk mengajar anak-anak di sini. Kondisi awal, kami dapati hampir semua anak di Dusun ini belum bisa membaca dan berhitung. Bahkan anak-anak SD kelas 5 dan 6 pun masih diajari untuk mengenal huruf dan angka. Ditambah belum adanya gedung sekolah yang bisa digunakan sebagai tempat belajar, memaksa guru-guru kami untuk sementara menggunakan bentaya atau aula masyarakat sebagai tempat aktivitas belajar anak-anak Dusun Bente. Sangat miris memang melihat ketimpangan yang terjadi di wilayah perkotaan dan pedalaman. Tapi apa yang mau dikata? Inilah fakta yang terjadi di banyak wilayah pedalaman yang masih sangat sulit mendapatkan akses pendidikan. Semoga dengan kehadiran orang-orang baik yang sama-sama peduli untuk kemajuan negeri ini terus mempermudah generasi yang akan datang dalam mendapatkan akses pendidikan, kesehatan yang layak. Demi mimpi mereka yang tak lain bisa lepas dari kondisi kemiskinan yang mereka rasakan sekarang ini. Semoga. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Dusun Bente, Donggala, Sulawesi Tengah. Helping people live a better life.